Halo guys kembali lagi bersama saya Popapo kali ini saya akan membuat video tutorial cara pasang mod bahasa Indonesia di Sekiro ya oke seperti biasa ya saya membuat tutorial cara pasang mod bahasa Indonesia sekarang di game Sekiro ya oke langsung saja tanpa berlama-lama kita lanjut Oke pertama-tama seperti biasa ya bagi kalian yang belum buat akun nexus mod atau belum ada akun nexus mod kalian bisa buat dulu akunnya kalian bisa lihat di YouTube atau atau Google gitu ya Oke jika sudah ke nexus mod ya kemudian kalian download yang namanya Sekiro mod engine nanti linknya saya taruh di deskripsi ya Sekiro mod engine ini buat apa langkah bisa jelasin sedikit ya Sekiro mod engine ini gunanya untuk kalian yang pasang mod nggak crash game kalau kalian nggak pasang mod engine ini dan kita langsung pasang modnya nanti game kalian bisa crash guys jadi intinya gitu oke sekarang kalian klik file kalian pilih yang main file ini ya terus pilih manual download oke setelah itu kalian klik kemudian lambat ya atau slow download tunggu 5 detik nah karena saya udah download jadi saya nggak akan download lagi ya Oke jika sudah kali jika kalian sudah sudah download download mod engine nya kalian sekarang download mod bahasa Indonesia ya oke untuk mod Indonesia nya ini seperti sama kayak RDR2 ya yang buatnya Indra Constantine ya ini jangan lupa kalian support juga modernya ya supaya apa tuh tambah semangat untuk membuat mod mod di engine yang lainnya juga kalian bisa donasi lewat traktir, patreon, ovo atau dana Oke supaya tambah semangat modernya untuk linknya kalian bisa Scroll terus kebawah Oke stop di sini ya di sini bagi kalian yang nggak donasi kalian nanti ekstraknya harus pakai ekstraknya harus pakai password ya sedangkan bagi kalian yang donasi kalian bisa ekstrak modnya tanpa pakai mod oke oke di sini saya pilih aja yang pakai password ya di sini kalian klik I am human di sini dikali klik lagi tunggu 3 detik ya setelah itu dapatkan tautan kalian lihat terus kalian klik tanda panah ini ya oke jika sudah beres ya untuk downloadnya sekarang kita pergi ke library oke ekstrak dulu mau engine nya ya, gini nanti kalau udah ekstrak file viral nya gini kalau udah ekstrak nanti gini kalian pilih ekstrak nya yang ini ya kalian pilih ini klik kanan, show more option untuk windows 11, kalau windows 10 biasanya langsung ada kalian pilih ekstrak to mode engine, oke, kalau udah tinggal kalian klik aja lalu ini gak usah ya, karena kita perlu kita cuma perlu 2 file nya aja kalian copy terus kalian paste di dalam game sekiro paste disini oke kalau sudah jangan lupa kalian buat juga yang namanya folder mode ya, kalau belum ada kalian buat dulu disini caranya klik disini, habis itu klik folder nanti kalian buat aja oke, mode bahasa indonesia ya, kalian pilih ekstrak sekiro paste indonesia dan untuk password nya dan untuk password nya bentar ya, saya kasih lihat dulu ya oke, untuk password nya ini ya sekiro subduo kalau sudah kalian pilih kalian pilih folder nya kemudian kalian pilih yang mode ya, kalian copy ya copy, tapi sebelum saya copy, saya mau kasih lihat dulu ke kalian ya, kalau game nya itu masih berbahasa inggris oke oke, disini game nya masih berbahasa inggris ya, seperti yang kalian lihat ini oke, zoom option, camera option, sound and display, semuanya masih berbahasa inggris ya oke, sekarang kita balik lagi ke mode bahasa indonesia nya oke, kalau sudah, kalian tinggal copy aja yang folder mode ini ya kalian copy, kalian paste kan di folder mode game sekiro oke, kalau sudah, langsung saja kita mulai kita lihat bagaimana apakah mode nya berfungsi atau tidak, oke oke, mode nya sudah berhasil guys ya eee, tulisannya sudah diganti, diterima kasih oleh indra ya oke, eee mode nya berhasil guys ya, berfungsi dengan baik permainan baru sebelumnya new game habis itu setting, berubah di setelan ini apa tadi, lupa saya ini exit game, sudah di plural game ya kita coba kita lihat nah, ini sudah berubah semua jadi bahasa indonesia ya oke guys, mode nya berhasil dengan baik oke guys, kalau kalian suka video ini dan video ini bermanfaat bagi kalian jangan lupa kalian like, share, dan subscribe ya dan jangan lupa kalian kasih tau teman-teman kalian ya supaya teman-teman kalian bisa lebih mudah mengerti jalan cerita game sekiro ini, oke kalau kalian suka, seperti biasa, jangan lupa di like dan subscribe dua kali saya tersebut eee, oke sekian saja see you next time in the next video bye, dadah bye, dadah bye, aduh Terima kasih telah menonton!